Chandra Asri Petrochemical TBK akan merilis obligasi berkelanjutan dua tahap ketiga senilai 750 miliar rupiah. Emiten berkode saham TPIA itu akan menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga sebesar 8,7 persen. Obligasi itu merupakan kelanjutan dari obligasi berkelanjutan dua tahap pertama pada 2018 dengan nilai emisi 500 miliar rupiah. Dan tahap kedua pada 2019 senilai 750 miliar rupiah. Dengan demikian perseruan merup dana 2 triliun rupiah dari tiga tahap obligasi berkelanjutan dua. Berdasarkan laporan keuangan pada 30 September 2019 perseruan dan entitas anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar 472,77 juta dolar. Sedangkan pendapatan bersih senilai 1,39 miliar dolar atau turun 29,28 persen dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,96 miliar dolar. Sementara itu beban pokok pendapatan turun 24,53 persen secara tahunan menjadi 1,22 miliar dolar dengan laba kotor sebesar 167,31 juta dolar atau turun 51,54 persen secara tahunan. Laba bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk turun 81,48 persen menjadi 31,46 juta dolar. Terima kasih telah menonton!